Hai Triker baru timnas Indonesia baku hantam 2 pemain Persib juga ada berita dari Sergio van Dijk dan Raja Naenggolan serta beberapa berita dari klub Liga 1 semuanya akan kami rangkum di Rio Rio H Sport Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Rio Rio Hotspot lovers inilah Rio Rio Hotspot untuk edisi kali ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga comment dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya setelah dikritik media Malaysia dan Vietnam soal timnas Indonesia yang yang katanya percuma menaturalisasi Jordi Ahmad dan Sandiwos lantaran Indonesia hanya akan kuat di lini belakang sementara di depan akan rapuh karena tak memiliki striker pelatih Sintayong pun sedikit tersindir dan akhirnya meminta pada direktur teknik PSSI mencarikan pemain keturunan yang berposisi sebagai striker dan ditemukanlah dua striker muda yanya Rafael Stroic yang berusia 19 tahun yang kini bermain di Adolf Den Haag dan juga Ziko Suri berusia 19 tahun yang kini bermain di PEC Zulek dua pemain ini kabarnya sudah bergabung dengan timnas U20 di Spanyol jika Sintayong puas pada dua pemain ini maka dua pemain ini akan menyusul Ivan Jenner dan Justin Habner yang akan di naturalisasi uniknya salah seorang dari dua pemain ini yang di Ziko Suri justru tak fasih berbahasa Indonesia namun fasih berbahasa Jawa ya hal ini lantaran sang ibu yang berasal dari Mojokerto jika timnas U20 sudah hampir mendapatkan striker naturalisasi lalu bagaimana dengan tim senior dan U23 hingga sejauh ini Sintayong sendiri belum memutuskan akan mengambil siapa saja pemain yang akan berlaga di AFF 2022 ini namun kabarnya 20% skuad ini akan diisi pemain senior dan sisanya akan diambil dari U23 dan U19 dan kabarnya ada kemungkinan Sintayong akan memanggil dua striker gaik naturalisasi Yani Ilyas Pasojevic dan Beto Gonsalves dan ada satu wacana yang unik dari Sintayong kabarnya STI akan merombak posisi Sandiwos bukan sebagai pemain back kanan tapi akan diposisikan sebagai striker di AFF nanti bicara soal AFF Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Brunei, Filipina, Thailand, dan Kamboja ini artinya akan ada dua pemain Persib yang akan baku hantam eits maksudnya head to head loh bukan baku hantam pukul-pukulan ya mereka adalah Daisuke Sato di kubu Filipina dengan Rahmat Irianto di kubu timnas Indonesia Sato yang berposisi sebagai back kiri otomatis akan bertempur atau berbaku hantam dengan Rahmat Irianto yang diposisikan oleh Sintayong di posisi fullback kanan tentu ini akan menarik pasalnya kedua pemain ini adalah bertifikal pemain yang ngotot Sato dengan gaya khasnya yang meledak-ledak sementara Irianto dengan gaya kalem tapi ngotot selain Daisuke Sato dan Rahmat Irianto laga Indonesia versus Filipina pun kabarnya akan diwarnai adu teknik antara dua jenderal lapangan tengah beraroma Persib yakni makhluk di kubu timnas Indonesia dengan Omid Nazari di kubu Filipina yang kabarnya akan masuk di squad Filipina di AFF ini menarik untuk disaksikan mantan striker Persib Bandung yang juga pemain naturalisasi Indonesia Sergio van Dijk sempat hadir di acara Mansion Star Football Challenge bersama John Terry dan Alessandro Nesta di sela-sela kedatangannya ke Indonesia van Dijk kabarnya bertemu dengan ketum PSSI dan direktur teknik PSSI Indra Chafri dalam pertemuan ini van Dijk kabarnya menawarkan pemain binaannya yang juga keturunan Indonesia Jeltepal untuk dinaturalisasi oleh Indonesia menurut van Dijk Jeltep adalah tipikal striker yang haus gol sejauh ini di klubnya di Wilhelm II Jeltep telah tampil sebanyak 8 kali dengan catatan 2 gol serta 4 asis dengan usia yang masih muda yaitu 20 tahun van Dijk yakin Jeltep akan jadi striker timnas Indonesia yang ditakuti di masa depan selain itu van Dijk pun kabarnya sempat berkomunikasi dengan dua bos Persib yaitu Teddy Cahyono dan Umum Mutar van Dijk pun kabarnya menawarkan andai Jeltepal dinaturalisasi ada kemungkinan van Dijk akan menawarkan Jeltep ke Persib dan tentu dengan harga yang murah karena Jeltep adalah pemain di bawah naungan agen yang dimiliki oleh Sergio van Dijk sendiri Raja Nainggolan pemain Belgia keturunan Indonesia ini resmi menganggur di Januari ini usai klubnya di Belgia yaitu Royal Antweb tak memperpanjang kontrak pemain berusia 34 tahun ini Nainggolan sendiri belum memutuskan akan melanjutkan karirnya di mana namun dalam sebuah sesi wawancara Raja Nainggolan mengaku ingin sekali merasakan main di Liga Indonesia apalagi Indonesia adalah negara kampung halaman sang ayah awalnya Raja Nainggolan mengaku ingin bermain di Bali United lantaran Bali adalah tempat tujuan wisata namun setelah mendengar dan melihat rivalitas antara Persib dan Persija Nainggolan pun tertantang ingin merasakan atmosfer duel klasiknya Liga Indonesia ini Raja Nainggolan pun menunggu jika hingga akhir Desember ini tak ada klub yang menghubunginya di Eropa maka ia akan ke Indonesia dan mencoba mencari peruntungan di Liga Indonesia Tuh siapa yang mau bisa jadi marki player loh harganya juga cukup murah cuma 17 miliar aja Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani resmi berpisah dengan Sabah FC Malaysia hal ini terlihat di akun Instagram Sadil Ramdhani Sadil pun memposting perpisahannya dengan Sabah FC di instastorynya meskipun kontrak Sadil baru akan berakhir 30 November nanti dan Sadil pun masih harus selesaikan piala Malaysia yang di semifinal Liga 2 melawan JDT tapi pihak Sabah FC kabarnya resmi mengirim surat selesainya kontrak Sadil di Sabah FC hingga sejauh ini Sadil Ramdhani belum memutuskan akan pemain di mana jika ke Klub Liga 2 Australia otomatis karir Sadil akan menggantung pasalnya Klub Liga 2 Austria ini cuma menawarkan kontrak pada Sadil setengah musim saja alias 6 bulan saja dan dengan gaji hanya 1 per 4 yang diterima Sadil dari Sabah FC seperti diketahui gaji Sadil Ramdhani di Sabah FC sekitar 20 juta rupiah per bulan yang artinya jika di Klub Austria Sadil hanya akan dapat gaji 5 juta rupiah saja dalam 1 bulan wow kecil banget bro di sisi lain ada tawaran yang lebih menggiurkan dari tim-tim Indonesia seperti Persib Bandung yang kabarnya mengajukan tawaran pada Sadil begitu juga dengan Persija dan Rans Nusantara FC jika Sadil memilih Persib Bandung dengan harga market value 5 miliar lebih otomatis gaji Sadil di Persib akan menyamai dengan gaji Febri Hari Yadi yakni sekitar 50 juta rupiah dalam 1 bulan tapi jika di Persija dan Rans belum diketahui berapa nominal gaji Sadil lalu kenapa Sadil masih pengen ke Austria padahal gajinya kecil kan selain faktor pengalaman main di Eropa ternyata ada permintaan dari pihak sponsor lu yakni Spek produsen aparel olahraga ini ingin mengembangkan sayapnya di luar negeri terutama Eropa Sadil sendiri adalah salah satu brand ambasador Spek jadi Spek ingin Sadil main di Eropa sekaligus mempromosikan produk Spek di Eropa waduh ini sih sadis namanya dari Persebaya, pihak Persebaya kabarnya geram pada sejumlah klub yang coba melakukan aksi transfer pemain namun tak sesuai prosedur yakni tak melalui pembicaraan dengan klub tapi pembicaraan atau tawaran pribadi pada pemain ya pemain itu adalah Rizky Riro Kapten kedua Persebaya ini kabarnya ditawari oleh beberapa klub di Indonesia namun tanpa melalui pembicaraan dengan pihak klub setelah sebelumnya Persebaya sempat emosi pada Persib lantaran dianggap menyuruh Rahmat Irianto untuk merayu Rizky Rido gabung Persib kini giliran PSIS, PSS Leman dan Persija Jakarta yang kena semprot dari Persebaya kabarnya ketiga klub ini diam-diam mendekati Rizky Rido namun tanpa melalui klub pihak Persebaya terang-terangan mengatakan jika Rizky Rido hanya akan dilepas ke klub Eropa atau ke klub luar negeri dan tak akan dilepas ke klub Indonesia manapun transfer pemain itu ada prosedurnya bicarakan dengan klub pemilik baru bicara dengan pemainnya terus tanyakan apakah pemainnya bersedia atau tidak jangan pakai sembunyi-sembunyi, gak gentle itu kita ini klub profesional kok kalau transfer ini secara profesional kita pun akan profesional tapi kan sekarang ini pemain yang bersangkutan masih milik kita dan kontraknya pun masih panjang dan kami pun masih membutuhkan dia kecuali ada tim luar negeri yang mau ambil dia kami pun tak bisa menahan karena itu demi karir dan pengalaman dia tapi klub luar negeri pun juga harus pakai sistem atau secara profesional dong ujar Aji Santoso nah itulah tadi Rio Rio Haspot untuk edisi kali ini ikuti terus berita seputar sepak pula khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernaknya hanya di Rio Rio Haspot terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini ketik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Haspot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati